Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Orang mati tak bisa hidup lagi Begitulah umumnya yang terjadi di dunia ini Namun jika Allah berkendak Tidak ada yang mustahil Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Seperti didukilkan dalam kitab Al-Jawbiyat Ibn Hajar Al-Asqolani ala Asilat Ba'di Talmizi Menjawab pertanyaan sang murid Yaitu Ibn Munjik Al-Ashrafi Tepatnya pada 10 terakhir bulan Rabiul Awal 830 Hijriah Muridnya tersebut menanyakan kebenaran kisah Tentang 4 makhluk yang hidup kembali setelah mati Atas perintah Allah ta'ala Ibn Hajar pun menjawab pertanyaan tersebut Beliau mengatakan Berdasarkan sejumlah data yang dihimpun dari hadis-hadis Nabi Terdapat makhluk yang hidup kembali setelah mati Sebagian adalah manusia Dan sebagian lainnya adalah hewan Hukum menginjak makam Waktu kematian Orang mati Indikasi hidup kembali itu terlihat Lantaran makhluk itu melakukan aktivitas Seperti berbicara dengan lisan Melakukan aktivitas fisik ataupun hidup Layaknya sesamanya yang masih hidup Ada 4 kasus kejadian luar biasa ini Yang masing-masing terangkum di berbagai hadis Sebagai contoh diantara Keempat peristiwa hidupnya makhluk Yang sudah meninggal itu adalah sebagai berikut 1. Orang mati yang hidup kembali Hadis Anas bin Malik tentang seorang pemuda ansur yang hidup lagi Atas permintaan orang tuanya yang rentak dan lanjut usia 2. Hewan yang mati yang hidup kembali Kambing yang memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad Hewan itu memberitahukan kepada Rasulullah untuk tidak memakan dagingnya Hal ini karena tubuhnya mengandung racun yang dibubuhkan oleh seorang perempuan Yahudi Kemudian itu terjadi di Khaybar dan tercatat di riwayat Abu Hurairah 2. Orang mati yang hidup kembali Peristiwa bayi perempuan yang telah dikubur hidup-hidup di sebuah lembah oleh orang tuanya sebelum masuk Islam Setelah menjadi muslim Ayah anda si perempuan mengadukan hal itu ke Rasulullah dan menyatakan penyesalannya Bersama Rasulullah Sang ayah menuju kuburan anaknya Rasulullah menyampaikan penyesalan sang ayah di depan makam anaknya Sang anak menjawab dan menyatakan kerelaannya karena telah memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah 4. Orang mati yang hidup kembali Kisah ini sama dengan kasus pertama Hanya di kasus ini pria yang bersangkutan adalah Ibrahim bin Nabit dari suku Ashja'i Berbeda dengan laki-laki yang disebutkan sebelumnya yaitu pria yang berasal dari ansur saja Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Solat tahajud merupakan ibadah sunnah yang istimewa karena memiliki banyak keutamaan Namun ada kisah seorang yang tak pernah putus tahajud selama 20 tahun namun tidak termasuk golongan yang dicintai oleh Allah SWT Perintah untuk menjalankan solat tahajud tertuang dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi Artinya Dan pada sebahagian malam hari bersembah yang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Keistimewaan solat tahajud juga disebutkan dalam sebuah hadis riwayat imam muslim Berikut artinya Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik puasa setelah puasa ramadhan adalah puasa pada bulan Allah Sebaik-baik solat setelah solat wajib adalah solat malam Hadis riwayat muslim Namun dibalik keistimewaannya ada ahli tahajud yang justru merugi dan tidak termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Dikutip dari buku Mukasyapatul Kulub karya Imam Al-Ghazali Diceritakan sebuah kisah tentang Sheikh Abu Bin Hasim yang sudah beribadah sepanjang hidupnya Tapi tidak termasuk dalam golongan pecinta Allah SWT Al-Kisah ada seorang ahli ibadah bernama Abu Bin Hasim yang sangat rajin melakukan solat tahajud Hampir 20 tahun ia tidak pernah meninggalkan solat tahajud Pada suatu ketika saat hendak mengambil hudud untuk tahajud Abu dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya Abu bertanya Wahai hamba Allah siapakah engkau Sambil tersenyum sosok itu berkata Aku adalah malaikat utusan Allah Abu Bin Hasim kaget sekaligus bangga Karena kedatangan tamu malaikat mulia Dia lalu bertanya Apa yang sedang kamu lakukan disini Malaikat itu menjawab Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah Melihat malaikat itu memegang kitab tebal Abu lalu bertanya Wahai malaikat buku apakah yang kau bawa Malaikat menjawab Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah Mendengar jawaban malaikat Abu Bin Hasim berharap dalam hatinya namanya ada disitu Maka ditanyalah malaikat itu Wahai malaikat adakah namaku disitu Abu berasumsi bahwa namanya ada di buku itu Mengingat amal ibadahnya yang tidak kenal putusnya Selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam Berdoa dan bermunajat kepada Allah di sepertiga malam Baiklah aku buka Kata malaikat sambil membuka kitab besarnya Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu di dalamnya Tidak percaya Abu Bin Hasim meminta malaikat mencari sekali lagi Betul namamu tidak ada di dalam buku ini Kata malaikat Abu Bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat Dia menangis sejadi-jadinya Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam Dalam tahajud dan bermunajat Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah ratapnya Melihat itu malaikat berkata Wahai Abu Bin Hasim Bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tidur Mengambil air ulu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya? Tanya Abu Bin Hasim Engkau memang bermunajat kepada Allah Tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar tidak engkau tengok dan beri makan Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah Kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah Kata malaikat itu Abu Bin Hasim seperti disambar petir di siang bolong Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidak hanya kepada Allah semata Atau habluminallah Tetapi juga kesesama manusia Yang disebut dengan habluminandas dan alam Sahabat yang beriman Semoga kisah tadi jadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua Bahwasannya kita di dunia ini selain habluminallah Ternyata ada habluminandas yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya Wallahu'alam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh